Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat mainan miskin Selamat datang kembali Balik lagi Oke balik lagi di mainanku Oke sobat mainan miskin Di video gue kali ini Gue merasa senang sekali karena Bisa mendapati Sebuah megazord figure Barangnya masih bagus Tapi blisternya udah jelek Gak apa-apa Murah Dan ini salah satu Dari Super Sentai favorit gue Ingat ya Super Sentai Bukan Power Rangersnya Gue benci banget sama Power Rangersnya Sumpah Sampah banget bagi gue Power Rangersnya Dan bagi gue adalah Ini the best ever Anniversary Super Sentai Lanjut Apa itu Tadam Legendary Legendary Megazord Ya gue sebenernya males ya Gue sebenernya males Kalo misalkan nyebut Legendary Megazord Gak tau gue benci banget gitu Sama Super Megaforce tuh Gue benci banget Dia menjadikan Anniversary Power Rangers itu Anniversary terburuk Sepanjang Apa? Sejarah ya? Parah udah Itu Cut Gue gak mau ngomongin Super Megaforce Cut Meskipun disini Power Rangers Super Megaforce Tapi Gue mau beralih ke Super Sentai Super Sentai Ini adalah Gokaiger Dan ini adalah Gokaio Adaptasinya Adaptasinya Gokaio di Super Megaforce Gue beli dengan harga Rp150.000 Murah kan? Murah Karena yang barunya aja Mungkin sekitar Rp499.000 Atau Rp449.000 Dan ada yang mungkin Agak jelek Tapi masih bagus ya Itu harganya Kalo gak salah Rp349.000 Atau Rp399.000 Gitu Masih di atas Rp300.000 Dan gue setengahnya Dari Rp300.000 Rp150.000 Tapi blister emang jelek Cuma ada tulisan Power Rangers Super Megaforce Warna merah Dengan Red Ranger dari Super Megaforce Yang Sangat gue benci Kalo Captain Marvelous Malah gue puja-puja ya Dari Super Sentai Dan ini ada penampakan Figure Megazordnya Ini bisa dipose-pose Sesuka hati anda Posable Articul Articulado Ini kayak bahasa Bahasa Meksiko Iya gak sih? Bahasa Meksiko gak sih? Inggris Meksiko gak sih? Ya itu lelah ya Dan ini penampakannya Megazordnya Terus ini ada tulisan Legendary Megazord figure Nama Megazordnya adalah Legendary Megazord Gue gak tau legendnya dari mana Ya Gue gak tau Gue benci banget sama Super Megaforce Tulisan Bandai Asik Kita dapet Bandai men Dan 4 plus Learning Cooking Hazard Avertisement Nah gak tau Bahasa Latin Dan bawahnya cuma begini ada logo SNI nya Dari Saban Brand Lalu sampingnya ada penampakan Gokayo juga Atau Legendary Super Megaforce Terus ada logo dari Power Ranger Super Megaforce Dan di belakangnya ada 2 Megazord Yaitu Legendary Megazord Sama Apa nih? Wild Zord ya Wild Megazord ya Wild Force Megazord Terus ada figure-figure dari Super Megaforce nya Ada musuhnya Ya ini ketutupan Ya Also available Also disponible Tambien disponible Terus Tulisan Banyak disini Merknya Bandai Udah Gitu aja paling Gogo Au Gogo apa Langsung aja Kita buka Karena mungkin udah beristiru-dudah jelek Gak usah Gak usah buka yang hati-hati ya Langsung aja Tadam Ini dia Gokaio Untuk detail Detail banget men Kayaknya Untuk Megazord Bandai Ngambil dari Legendary Megazord Adaptasi dari Gokaio Lumayan bagus Ya Detailnya Lo liat Keren banget Detailnya keren banget Jadi emang bukan DX Tipenya emang 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 figur Gitu loh Emang figur Gitu Ya Warnanya juga cerah banget Dan gue dapet 2 pedang Gue dapet 2 pedang 2 sword Biasa Mungkin bisa di Bisa dipose-pose Kannya Natural tuh Kayaknya Bagus banget Gitu loh Di figure Figure Megazord Di figure Gokaio Ini Oke Detailnya udah Gak perlu diragukan lagi Keren Dan Artikulasi Artikulasi kita cek ya Artikulasi untuk dari Pinggangnya Ini bisa diputer 360 derajat Ya Kepalanya juga Sepertinya bisa diputer 360 derajat Dan bisa Oh bisa ke atasnya Begini doang Gini 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 Gitu Terus tangannya Ini bisa 360 derajat Diputer Kayak gitu Terus juga ini bisa Ini ada Ada joinnya disini Jadi kita bisa Artikulasi lagi Di kepalanya Di kepalanya juga Joinnya Bisa diputer Diputer doang Ya Tuh Jadinya bisa Bisa selebar ini Bisa ditekuk Begini Gitu Oke Terus Bisa diputer Begitu juga sama yang hijau Waduh Dia jatuh Ini gimana nih Ini gimana sih ini Oh ini begini Begini bro Oh ini bisa dilepas Nah gue baru tau Ini bisa dilepas Dan ini Juga sama Kayak yang biru Ini bisa diputer Bisa di begini Joy Dijoin disini Bentangkan Ini juga bisa bentangkan Ini juga bisa dicopot Ini gue kayak baginya Terus kita tempe lagi kesini Bisa Untuk kaki Ini bisa ditekuk ya Ini bisa ditekuk Oh iya bisa nol Bisa ditekuk Terus ini juga pahanya Bisa diputer Bisa di 360 derajat Kali bisa Ini juga sama Pokoknya semua sama Jadi kita bisa Bisa Memposekannya Sebebas mungkin Untuk telapak Kakinya juga bisa Tapi kayaknya Miring doang Dia bisanya Enggak Enggak bisa lurus Ini begini mereka Lurus kali Ini juga bisa di Kayak nendang gitu Iya Iya gak sih Nendang gitu Oh iya bisa Keren tuh Ini juga Yang pink juga Bisa Segini Artikulasinya Oke kakinya bisa Telapaknya bisa Begini Keren sih bagi gue Keren Jadi kita bisa Bebas untuk Bebas untuk Wah bisa dirinya Keren tuh Keren Keren Bisa bebas untuk Memainkan Dia Gitu loh Detailnya juga oke Coba kita sekarang Kasih pelit pedang ya Keren Gila gue Gue dapet yang kayak gini Saya cuma 150 ribu doang Coba Dan ini pedangnya Bisa kita copot Dan masukin ke sini Pindah Pindah Kesini Ini ada Ada lubangnya Disini Kita bisa masukin Tuh Tuh Keren juga Keren boss Keren 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 banget Ini adalah Gokayo Eh bukan deng Legendary Megazord Gue masih gak mau nerima Kalo misalnya Legendary Megazord Oke teman-teman yang miskin Paling di video gue kali ini Kita bahas Gokayo Legendary Megazord Dari Super Megaforce Atau Gokayo Dari Gokajer Barangnya keren Figurnya keren Warnanya keren Artikulasinya Semuanya ada Semuanya dapet Kita bisa pose-posean Mainannya Cocok banget Buat Pecinta Toy Fotografi nih Kalo misalkan Di foto-foto Keren banget Tetep mantengin terus Mainanku Supaya kita bisa Review mainan-mainan Murah lainnya Di luar sana Karena mainan itu Emang gak mesti mahal Murah aja cukup Gitu loh Thank you for watching And see you next videos Bye-bye Bye-bye Tch워요 Pshhh 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 Terima kasih telah menonton!